ini kenapa masalahnya dicolokin gak mau muter gitu ini apa kayak panelnya dibawah ini kayak lepas kunciannya oh mau dia tapi begitu di start tuh kok kayak gak ada respon gitu oh iya 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 gak ada respon ya iya iya oke ntar saya cek ini sepertinya programnya bermasalah programnya ini kenapa ya programnya rusak ini mau di service apa diganti kalau di service bisa bisa cuman gak bisa selesai dua hari paling dua tiga hari lah kira-kira kalau di service kalau mau diganti terus tapi pakai modul ya bukan aslinya modulnya kayak gimana berarti memang itu yang bermasalah iya ini yang bermasalah jadi nanti diganti apa namanya dia nempelnya di atas disini disini nanti nempelnya di posisi disini kalau mau di service 0-0 itu dia enggak dia ya nempel gitu aja pencetannya tombolnya kan nanti bukan itu jadi tombolnya beda itu kalau di service ya seperti aslinya cuman ya beri waktu dua tiga hari tapi bisa dia 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 iya mudah-mudahan bisa ini coba kalian apa yang patah iya kayak otaknya itu istilahnya iya 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 tiga harian maksimal iya beri waktu dua tiga hari kira-kira coba tadi oke baiklah teman-teman jadi pada kondisi seperti ini untuk bagian modulnya itu bermasalah ya jadi kita ganti dengan modul multi karena untuk yang aslinya kita harus untuk pesan spare plat ya untuk beberapa hari jadi karena pada yang punya itu ingin cepat jadi kita ganti dengan modul multi jadi untuk mengganti pada bagian modul ini bisa bisa dilihat dari video-video saya yang sebelumnya dengan cara untuk mengganti sekun dan pada bagian brand bagian dinamo di sana sudah ada tutorial yang sebelumnya jadi ini singkat saja untuk mengatasi kerusakan pada bagian mesin cuci ini bisa kondisinya tetapi tidak mau respon jadi kita ganti dengan modul multi ini lebih simpel ya lebih cepat untuk perbaikannya terima kasih 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 terima kasih